Intro Kabar mengejutkan datang dari Bali United Penyerang naturalisasi Ilyas Pasojevic memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Bali United Jelang Liga 1 musim depan Bali United menjadi salah satu klub Liga 1 yang juga mulai mempersiapkan diri jelang kompetisi baru Mereka telah mendatangkan beberapa pemain baru dan melepas pemainnya Terbaru yang mengejutkan mereka memutuskan berpisah dengan Ilyas Pasojevic Yang telah bersamanya sejak 13 Desember 2017 lalu Selama bersama tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut Pasojevic juga telah mencatatkan beberapa keberhasilan Bahkan ia turut mempersembahkan dua trofi Liga 1 untuk Bali United Pada tahun 2019 dan 2021-2022 Selain itu, ia juga menjadi top skor pada musim 2021-2022 Bersama tim asal Pulau Dewata tersebut Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak untuk Bali United hingga saat ini Setelah mencatatkan banyak prestasi bersama Serdadu Tridatu Spaso pun memutuskan pamit dari tim kebanggaan Semeton tersebut Saya ingin menyampaikan terima kasih terdalam Kepada teman untuk perjalanan luar biasa yang kita bagikan bersama Saya akan selalu menghargai kenangan tentang kemenangan Liga 1 secara back-to-back Dan mencetak gol terbanyak Mantan striker Persib itu mengaku ia memiliki banyak kenangan bersama Bali United Dari berhasil meraih gelar juara dan lainnya Kemenangan ini adalah bukti kerja keras dan dedikasi seluruh warga Bali Saya bangga menjadi bagian dari tim ini Dalam menjalani passion dan dukungan dari Semeton Dewata Tuntasnya Punggawa Persib Bandung saling beradu kekuatan dalam game internal Yang digelar oleh pelatih Boyan Hodak di Stadion Arcamani Kota Bandung Meski begitu, Boyan tidak terlalu puas dengan latih tanding tersebut Pasalnya saat ini tim tersebut belum lengkap sehingga tidak maksimal Bisa dilihat, tadi kami tidak cukup memiliki pemain Karena hanya ada 18 pemain di lapangan Jadi setiap tim kurang 1 pemain Meski begitu, Boyan memang tidak terlalu mencari hasil akhir Atau mematangkan skema permainan Namun laga internal tersebut lebih kepada memulihkan kondisi fisik Para pemain pas kalibur panjang Tapi, ini lebih pada memberikan kesempatan pemain Mengembalikan kondisi fisik Dan memulihkan ritme bertanding Hasilnya, Boyan menilai kondisi fisik pemainnya semakin membaik Dan yang terpenting tidak ada pemain yang mengalami masalah kesehatan maupun cedera Sejauh ini semua oke Yang terpenting adalah tidak ada pemain yang cedera Dan kedua tim bermain dengan kompak Artinya secara perlahan semuanya semakin padu Pemain baru memang masih sedikit membutuhkan waktu Tapi semuanya akan baik-baik saja Tuntasnya Pemain bertahan Persi Bandung Matteo Kocijan Tidak lupa mengucapkan syukur Karena mendapatkan sambutan hangat Setelah bergabung bersama rekan satu timnya Matteo Kocijan merasa lingkungan squad Persi Bandung sangatlah positif Yang tentunya itu dapat mempengaruhi proses adaptasinya di Persi Bandung Selain sambutan hangat dari pemain Ia juga sempat terkejut ketika melihat besarnya perhatian Boboto terhadapnya Bahkan sejak menjalani sesi latihan Matteo Kocijan menilai Boboto terus memanggil namanya Saat mendekati tribun timur Sportjabat Positifnya lingkungan Persi membuatnya semakin termotivasi Untuk menunjukkan yang terbaik Karena disini ada banyak fans Saya berharap kami bisa meraih juara lagi Disinggung soal adaptasi cuaca yang tentunya sangat berbeda dengan Eropa Ia mengakui bahwa cuaca di Bandung ini sangat panas Meski cukup menyiksa Namun ia merasa hal itu bukanlah kendala besar Karena cuaca panas di Bandung tidak jauh berbeda seperti di Kroasia Namun yang membedakannya adalah udara Bagi saya ini memang sangat panas Tapi ini sama seperti di Kroasia saat ini Hanya saja di Kroasia lebih banyak udara Saya harap saya bisa menyesuaikan disini sebaik mungkin Tentasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!